Gua habis belanjain lagi si Mio Sporty nih Nah, salah satunya ini Jujur, ini habis beli baru mikir ya Karena awal ngeliatnya itu kok keren smoke-smoke gitu Tapi pas udah datang gua baru sadar reflektornya itu hitam Jadi akankah lampu ini nanti terang? Who knows? We'll see But anyway, ada beberapa parts asik juga Modifan buat si Mio yang udah datang nih Ngabers? Pada relate? Saatnya kita lanjutin proyek Mio Sporty-nya Nah, sesuai banyak banget request kalian ya Mau gua bikin video apapun tentang ini, tentang motor lain, tentang apa segala macem Commentnya tetap isinya Bang Mio apa kabar? Bang Mio kapan lanjut? Kapan episode berikutnya Mio? Yaudah, kalau gitu saatnya kita lanjutin lagi si proyek Mio Sporty OTW propernya So, parts untuk hari ini Nah, ini sembari kalian sudah lihat lah ya Ini sedikit teaser Tapi belum gua buka hari ini ya Selang rem, seperti biasa Tapi ada satu parts yang kita pilih warnanya itu keren Nanti dilihat aja di episode pemasangannya Master rem dan master rem Ini gak akan gua buka juga, cuman clue-nya Semoga kalian bisa tebak ya, coba di komen Salah satu tipe terbaru dari RCB Dan warnanya tuh, ya gak mungkin belang kan kiri-kanan Nah, habis itu ini untuk nanti proyek episode berikutnya ya Ini bakal seru Ini sudah disiapin Dan yang kemarin gua sudahhin sedikit adalah Sedikit aja Nah, jadi untuk episode kaki-kaki Mio ini akan keren sekali Nah, tapi yang untuk hari ini Jadi ini gua diamin dulu Nah, ini tadi yang gua udah tunjukin di awal Lampu depan Ini yang model MX ya, kalau gak salah Jadi bolamnya ada DRL-nya juga Dan lampu utama Ini bolamnya semua sudah dapet Budget, sebentar Nah, ini Lampu belakang Dusnya, misi dulu Lampu belakangnya juga yang Dalamnya rada-rada smoke gitu Tapi reflektornya yang orange gitu Gua suka banget Ala-ala JDM Jadi depan belakang matching lah ya Orange, hitam Orange, merah, agak gelap Nah, terus Ini Ini lucu sih Jadi kan di episode berikutnya sebenarnya lampu sen tuh udah kepasang ya Waktu itu kita beli Cuman, nah jadi ini tuh ada ceritanya guys Ini berhubung lebih satu tema kan Sama-sama hitam gitu Jadi gua ambil Nah, jadi Cerita lucunya adalah Barang ini itu Satu set ini gua belinya Sudah gua intip dari pas awal-awal mau belanjain si Mio di awal banget Nah, tapi Waktu itu Salernya itu buka harga 7,5 Terus gua nanya Bisa nego gak kan? Gak ada salahnya nego ya kan? Terus dia bilang harga udah bagus om Oke, gua skip dulu Terus gua cek lagi besoknya Atau berapa hari setelahnya Harga aja dinaikin 8,5 Iya kan? Rada-rada bluffing ya kan? Terus yaudah gua bilang Oke lah, that's why gua beli sen yang ini Kemarin sekalian satu shop om yang gua beli sparkboard Di episode kemarin Mio Gua kemarin lagi iseng-iseng ngecek Perlu belanja Pas-pas lain untuk si Mio nya lagi kan? Terus gua ngecek wishlist gua Kan masih ada nih barang di wishlist gua Harganya turun Jadi 600 ribu aja Jadi editor tolong budgetnya Dipotong lagi 600 ribu Jadi dia sempet Awal 7,5 Naik ke 8,5 Bluffing Habis itu turun lagi 600 Langsung gua sikat Kalau gitu mungkin let's get started ya Kita langsung pasangin aja ke si 5TL Bluffing 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 Bloopers All right Ini sen yang model MX ini Lumayan ya daripada Mubazir Dan nambah-nambah budget karena budget kita kan semakin Tipis ya guys ya Ini belum dinyalain pun bahkan waktu itu gue baru beli aja Pasang di episode sebelumnya Terus ini kita ganti lagi yang baru Jadi gue jual aja ya guys Ini waktu itu beli 120 ribu Gue jual 100 ribu aja lah Include ongkir kalo kalian di Jakarta Tapi yang reguler ya Jangan pake instan kocak Rugi gue Ini lumayan buat nambah-nambah budget untuk lanjutin si project Mio nya DM gue aja di Instagram bilang aja mau beli sen MX Mio gitu Dan kalo yang belum follow Instagramnya Jangan lupa follow At The Jakarta Roads Kisoo Jangan lupa atas Aki itu kalau masak plus pamin dulu ya Dia tahu Kalau seingat gue plus That's cool Sudah kepasang si batok depan Apa muka depannya ini Dengan sen barunya Nah Terus lampu ini Apa yang gue pasangkan Lampu utama Terus setelah gue perhatiin Jadi soketnya kan dia yang sekun-sekun gini Terus kalian bisa lihat sendirilah Disini kabelnya kan banyak Jujur banget gue sudah lupa Yang mana harus kemana Dan lampunya juga beda Karena yang ini kan ada DRLnya Dimana lampu Orimio nya Kemarin cuma satu bolam Jadi daripada kita gagal masang Atau terlihat Enggak jelas ya Kita berusaha-berusaha Tapi gagal Jadi gue milih opsi untuk call of friend Barusan gue sudah kontak mas Yogi Yang di RXT Cuci motor Nah dia kan sekalian ada bengkelnya Nah ini tempat yang kita nyuci Si rangka Mio di episode Episode berapa ya? Dua ya? Dua ya Episode dua Atau tiga Ya lupa lah yang mana pokoknya Katanya bawa aja Jadi yaudah kita minta tolong Yang lebih paham aja Waktu itu juga mas Yogi Soalnya ngomong ke gue Kalau misalnya lampu Gini batok-batok gini Mending pas udah fix Baru lu krek pasang semua Karena kalau bongkar pasang-bongkar pasang Lama-lama nanti kendor-kendor Bodinya ngoplak gitu Jadi yaudah Kita on the way dulu ke dia Sekalian kita bawain ini Terus kita bawain Stop lamp Meskipun stop lamp lebih gampang sih Langsung soket Cuma sekalian aja Sama kita bawain switch-switch juga kali ya Karena sennya tadi gue belum ngetes Aki udah gue masukin Mau ngetes sennya yang mana Biar soketnya gak salah pasang Cuma switchnya belum dipasang Berhubung semua kabelnya Berhubung sama switch juga Yang di dalam sini Jadi kita bawa ke dia aja Yaudah kalau gitu Kita langsung otw dulu Terus kita lanjut di RXT ya Untung gak jauh dari rumah 5 menit sampai Dan langsung digarap Sama si mas Yogi Nah ini kabel-kabel yang diseputar speedonya Langsung dicopot-copotin Habis itu soketnya juga Dirapi-rapihin kabelnya Dipakein solasi bakar Gue gak punya di rumah Tuh liat tuh solasi bakarnya Macem-macem lengkap sekali Nah abis itu mulai dirangka lagi Soketnya dipasang ke bodi batok Terus kabel-kabelnya mulai dipasang Nah ini gue jujur awam banget ya Kalau soal perkabelan dan kelistrikan Jadi gue serahin ke yang lebih paham aja Nah ini lagi mau samungin lampunya Ke soket-soket Jadi switch apa untuk nyalain apa Habis kabelnya kepasang Terus gue sempet foto-foto juga Biar nanti pas pasang di rumah itu Gue gak lupa ya kabel yang mana kemana Terus ini juga lampu senja Yang disen MX-nya Dipakein bolam Karena ternyata belum dapet Ini adalah bolam yang dapet Dari pas gue beli bahan motornya Udah ada Kita hanya bisa nyemangatin aja Dan memberi semangat terus Biar cepet kelas Solasinya dibakar lagi Biar kabelnya rapih ya And then voila Sudah hidup DRL-nya asik Nah tameng depan Langsung dipasang kembali Untuk kita ngetes-ngetes Switchnya juga Lampu yang habis dipasang Sudah normal kah Sambung-sambungan kabelnya Lanjut ke bagian belakang Untuk buka bodi belakang ini Rada challenging ya Ngilu-ngilu gitu Suara krek-kreknya Nah terus lampu belakang Seperti gue bilang tadi Sebenernya cuma soket Cuman berhubung kita udah disini Jadi sekalian aja ya guys ya Dan beginilah penampakan Lampu baru si Mio-nya Ada hazardnya nih bos Senggol dong Senggol Akhirnya kelar juga Kita tadi terima kasih banyak Buat mas Yogi RXT Sudah bantu dengan Perkabelan yang harusnya Kalian sudah lihat ya Sebelum ini Terus ini kenapa Belum dipasang Gara-gara saran dari dia Kalau misalnya bodi langsung dipasang Krek-krek-krek Nanti Mio itu Ini semakin sering dibongkar Pasang berhubung ini kan Cuma plastik ketemu plastik Lama-lama Jadi ngerapet gitu Berhubung Di next episode Kita akan ganti ini Dan ini Dan segala macem Jadi Saran dia Yaudah ini tadi kabelnya Dia kasih tau ke gue Ini kemana ini Kemana ini kemana Jadi di episode berikutnya Seru nih Sebentar lagi kita bahas ya Gue udah tau Mau sambungin kemana Sekalian pasang batok Saat setelah kita ganti Segala macem Lainnya ini Nah Ngomongin episode berikutnya Sembari kita tadi di RXT Ada beberapa barang nih Yang baru datang Ya Hint sedikit Intinya Episode berikutnya itu Bakal seru Dan bakal banyak banget Ya lumayan banyak lah Yang dipasang Nah tapi intinya motor gini Lampu belakang sih tadi Sudah aman Cuman dengan kendala Lampu senja belakang Lampu kotaknya itu Nggak nyala Jadi cuman nyala Kalau di rem Nah itu Dikarenakan tadi Dites ke motornya Mas Yogi Mio juga 5TL Sporti Fine di motor dia Berarti bukan masalah di bawah lampnya Tapi kayaknya di jalur Yang masuk ke kabel-kabel Segala macem Mungkin ada yang putus Jalur yang ke lampu rem belakang Jadi Nanti itu ke depannya aja Kita akan rapihin Terus ini segala macem Sudah aman Terus tadi juga ini Lampu Senjanya Sudah dinyalain ya Dikonek ke switch ini Nah ini kan switch NVX Thailand Ada auto start stop Cuman berhubung ini Mio 2006 Kan nggak ada auto start stopnya Jadi kita gunakan Jadi switch sih Lampu senja itu tadi Tapi seperti kalian bisa lihat Berhubung masih bolam ya Jadi Redup banget Ketemu reflektor Hitamnya Seperti dugaan kita di awal Tadi ini juga udah sempat nyala Disitu Bolamnya juga masih kuning Nggak terang sama sekali Jadi kayaknya Rencananya gue akan beliin Bolam yang LED Biar menyala abangku Nah kurang lebih begitu Jadi episode kali ini Meskipun ini nih Semi home garage Agak curang Karena kita call a friend Tadi kesono Tapi it is what it is Jadi yang penting Ditunggu aja episode berikutnya Ini akan seru Gue juga nggak sabar Motor ini bakal transform banget Di episode berikutnya Baik dari segi performa Dan dari segi penampilan Tentunya Yaudah Biar kalian Nggak ketinggalan episode berikutnya Jangan lupa like Comment Share Dan yang paling penting Subscribe Nah Kalau gitu Semoga kalian enjoy Videonya As always I thank you guys For watching Until next time Sorry salah And I will update you Very soon Bye Bye